Nah, sedara penetapan Komjen Idam Aziz sebagai Kapolri yang baru oleh Komisi 3 DPR akan dibawa ke rapat paripunna DPR hari ini. Anda tetap bersama Kompas TV untuk itu. Dan menurut rencana Idam Aziz juga akan dilantik hari Jumat besok. Nah, apa yang perlu kemudian dijadikan prioritas oleh Kepala Polri yang baru ini, yang masa jabatannya kurang dari 14 bulan. Karena pada akhir Januari 2021, begitu kalau saya tidak salah, Pak Idam Aziz memasuki masa pensiun di Kepolisian. Nah, di studio untuk membahas ini hadir anggota Komisi TIK DPR RI, Masinton Pasaribu, Anda sudah kenal dia karena ini langganan tetap kami di Sapa Indonesia. Kemudian ada Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompol Nas, Pungki Indarti. Selamat pagi Mbak Pungki, selamat datang di Sapa Indonesia. Mudah-mudahan sering-sering datang ke sini untuk memberikan wawasan kita. Mbak Masinton, selamat pagi, terima kasih. Mbak Pungki, melihat ini gimana? Bahwa kepolisian kita, saya langsung kepada beberapa fokus yang mungkin awam atau netizen, di media sosial kita melihat mereka banyak berkomentar mengenai langsung ke kasus-kasus yang hal lain. Orang menunggu kasus-kasus terhadap novel Baswedan, begitu. Tadi dijawab tegas sekali oleh Pak Idam dalam paket pengantar. Saya akan segera tunjuk kabar es krim yang baru, menghentikan dirinya ya kan, untuk kemudian menyangkut hal-hal mas. Sampai sejauh mana menurut Anda itu bisa? Dan apakah begitu penting ini untuk kita ungkap? Ya, terima kasih. Sebetulnya mindset masyarakat memang kebanyakan melihat polisi adalah aparat penegak hukum. Jadi gakumnya yang penting. Nah, padahal sebetulnya tugas kepolisian itu tidak hanya gakum. Yang lebih utama lagi adalah menciptakan harkam tipmas. Jadi bagaimana Polri dapat melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Nah, gakum itu adalah upaya terakhir. Oke. Tapi tadi kaitannya dengan kasus novel, ini kan memang menjadi perhatian publik. Dan kemudian juga sudah diupayakan oleh polisi untuk dapat mengungkap kasus ini sebenarnya. Tapi memang ada kerumitan-kerumitan tertentu dalam tiap-tiap kasus tidak sama. Jadi memang menjadi tugas bagi aparat kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan kami mengapresiasi Pak Idam Aziz kemarin setelah selesai fit and proper test untuk berjanji. Menyatakan tekat dan bahkan itu kemudian jadi janji begitu ya. Mengungkap kasus-kasus ya. Mbak Pungki juga terlibat dalam mencoba mengawal kasus ini begitu ya. Sebelum kemudian bergabung di Kompolnas. Kan perspektif masyarakat, polisi kita ini sudah pintu, sudah canggih. Teroris yang begitu sembunyi saja, bisa ditangkap lebih cepat dan segala macam. Apa yang membuat, sebagai gambaran kepada masyarakat, apa yang membuat ini susah? Apa yang membuat kepolisian seperti kesannya begitu? Pelan-pelan, hati-hati sekali atau sedikit ragu untuk memberikan update-updatenya gitu? Kalau polisi ini kan bekerjanya sesuai dengan scientific crime investigation. Jadi ketika di Kompolnas kami melakukan supervisi-supervisi dan juga melakukan gelar perkara. Untuk melihat sampai di mana polisi melakukan lidik-sidik terhadap kasus novel. Nah memang kami menemukan ada banyak hal yang sulit untuk dilakukan. Katakan misalnya fakta-fakta di lapangan itu tidak sama dengan apa yang diungkapkan di media. Oh begitu. Nah jadi saya melihat juga dalam hal ini. Di media kadang-kadang kita mengambil sumber dari mana atau sumber dari sana. Iya, seperti itu. Sehingga kadang-kadang harapan masyarakat terlalu tinggi untuk melihat. Oh ini sudah ada kok pelakunya sudah ada ini apa namanya alat-alat untuk melihat. Sudah ada aparat yang mengatakan bahwa pelaku itu. Sebetulnya tidak. Jadi ketika kami masuk di tim pencari fakta, kita telusuri satu persatu bukti-bukti. Terus kemudian juga saksi-saksi ternyata juga susah. Artinya kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus teroris atau kasus-kasus lain yang menurut masyarakat mudah diungkap. Ini tidak bisa dibandingkan apple to apple. Kalau teroris memang sudah dipantau ya sejak dulu ini. Kira-kira jaringannya siapa, pelakunya siapa. Nah dipantau seperti itu dalam kasus-kasus. Paling tidak dengan yang kita lihat kemudian usai fit and proper test kemarin Pak Ida Mazis. Sepertinya kemudian bertekad dan berjanji untuk tunggulah begitu kabarnya. Jadi update-update ini yang kita tunggu. Pun begitu saya pindah ke Bang Masinton. Komisi 3 kemarin ada sedikit beberapa dua atau tiga netizen begitu yang karena disiarkan langsung juga di Kompas TV. Agak kecewa Bang Komisi 3. Kok yang lain kan ditanya tuh polisi begini kalau menangani kericuhan terus ada kekerasan. Apalagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan reformasi ditanyakan. Tapi kasus-kasus yang hal-lain gitu. DPR Komisi 3 kemarin nggak bertanya begitu. Hal-hal semacam itu ke calon Kapolri kemarin kan. Nah jadi karena kemarin juga kita sepakati duk waktunya singkat ya. Perpraksi begitu. Nah jadi pendalaman-pendalaman itu kita lakukan itu di saat kita melakukan nanti dalam aspek pengawasan. Nah ini kan cuma apa namanya kita dimintakan. Karena undang-undangnya seperti itu. Calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden itu harus mendapat persetujuan dan dilakukan fit and proper test oleh DPR. Nah maka di Komisi 3 kita sudah melakukan rangkaian fit and proper test dari mulai kunjungan ke rumah Pak Ida Majis. Pagi harinya kemarin. Kemudian kita lakukan uji kelayakan di gedung DPR di Komisi 3 dan kemudian hari ini akan dibawakan untuk dimintakan persetujuan di rapat paripurna. Nah setelah rapat paripurna ini langsung pimpinan DPR akan berkirim surat persetujuan atau menolak gitu ya. Tapi ya kalau biasanya kalau sudah persetujuan di Komisi 3 di paripurna juga cenderung begitu. Nah kemudian disampaikan ke Presiden untuk segera dilantik. Nah terkait Bama beberapa yang ingin ditanyakan apa segala macam itu nanti akan kami lakukan dalam rapat-rapat pengawasan Komisi 3 bersama. Saya menangkapnya kan begini Bang Masinton kan ini DPR kan menyuarakan suara rakyat begitu. Hal-hal yang selama ini dipertanyakan kepada kepolisian kemarin itu kok nggak ditanyakan. Tetapi sebetulnya itu termaktub di dalam yang makro-makronya dulu begitu kemarin ya. Betul. Tapi kemudian seluruh fraksi sepakat, bulat begitu. Oke ini walaupun calon tunggal tetapi apa yang membuat kalau boleh di belakang layarnya Bang Masinton? Fraksi semua di Komisi 3 kemarin sepakat, bulat, oke ini cocok gitu. Apa yang membuat itu meyakinkan? Ya pertama rekam jejak ya, rekam jejak Pak Ida Majis ini kan sebelum dicalonkan menjadi calon kapolri itu ya memang berkarir dari mulai apa sejak dari akpol apa segala macam itu ya pernah di densus, juga dalam konteks tugas-tugas susus ini ya selain tugas teritorial tadi ya pernah di kapolres, pernah kapolda seperti itu dan kemudian sampai di bares krim. Nah dalam aspek yang catatan kami tentang tugas-tugas beliau ya kami memandang ya Pak Ida Majis ini orang yang punya karakter pekerja keras gitu dan juga tidak heboh-heboh seperti itu ya. Orangnya memang tipikal pekerja dan punya komitmen. Low profile juga ya. Nah begitu pun juga ketika kami mendatangi rumah beliau, lihat langsung kehidupan keluarga beliau gitu ya diperkenalkan putra-putrinya bahkan kami tanyakan putranya ada yang akpol itu ternyata juara olimpiade. Suara olimpiade duanya, tema tiga, yang di akpol itu kami tanyakan apa karena orang tuanya yang jenderal begitu atau tidak, kami tanya prestasinya luar biasa. Nah jadi di sisi yang lain adalah ketika dalam penanganan-penanganan tugas-tugas penugasan-penugasan di medan-medan yang sulit seperti di dalam detasmen khusus anti-teror seperti itu. Beliau loyal dan komit. Nah maka dalam aspek menjaga kesinambungan program Kapolri sebelumnya ya, Pak Tito dan Kapolri juga sebelum-sebelumnya, Pak BHD ya, Pak Badrurin Haiti juga ya. Nah itu yang disebut dengan menjadikan kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya. Nah ini kan menjadi program yang harus berkesinambungan apalagi rentang waktu Pak Idam 14 bulan ini kita harapkan memang dalam aspek penguatan profesionalisme, kepolisian, modern, terpercaya. Dan kemudian dalam sisi yang ingin kita tekankan itu dalam aspek, karena tugas kepolisian ini dalam menawan-menawan kepolisian itu di satu sisi melakukan perlindungan masyarakat, pengayoman. Kemudian menciptakan kamtik mas dan juga penegakan hukum. Nah maka dalam aspek pelayanan masyarakat dan perlindungan masyarakat ini yang harus menjadi fokus untuk lakukan upaya pencegahan gitu ya. Kita tahu, Pak Ma, kepercayaan dunia internasional terhadap kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan itu sangat luar biasa. Kita di peringkat ke-9 dalam aspek keamanan pariwisata. Nah ini kan tugas kepolisian ini kan adalah orang melihat hanya dalam sisi penegakan hukum. Sementara dia institusi kepolisian ini bagian dari satu kesinambungan proses pembangunan tadi. Pembangunan nggak akan mungkin bisa tercipta kalau kondisi tidak kondusif keamanannya apa segala macam. Nah disitulah peran-peran kepolisian. Kalau kita lihat ada 400 ribu lebih ya personel kepolisian di seluruh penjuri Indonesia ini memang harus dikuatkan terus. Oke, ditahan dulu Bang Masinton. Tapi kita dapat gambarannya bagaimana kemudian kepolisian seharusnya begitu. Pun begitu, sebagai seorang yang begitu berkarir di kepolisian di lapangan begitu. Kemudian banyak juga beberapa komentar yang menyatakan Pak Ida Mazis ini memang orang lapangan. Worker Isabel Bang Masinton sama Mbak Pungki tadi, apakah kemudian mampu menyusun sesuatu yang strategis begitu untuk kepolisian Republik Indonesia? Ini nanti kita jawab usai jeda, jadi tetap bersama kami di Sampai Indonesia.